Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kelas 4, pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara Dan menyebabkan pemanasan global Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu Ayo hemat energi Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi Ternyata butuh waktu yang sangat-sangat-sangat panjang Jutaan tahun Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin Lani Edoren Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi Mereka berpikir Seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung babakan untuk melakukan penghematan energi Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari Yaudu ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala Ada atau tidak ada yang menonton Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur Televisi masih menyala tanpa penonton Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan Mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat Tetapi perlu diingat Bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan Tetapi juga harus menghemat pemakaian Lali juga ingat Ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun Bahkan belanja ke warung pok minah di ujung kampung pun Ibu mengendarai motor Lali menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya Ibu perlu menghemat bahan bakar motor Untuk jarak yang dekat Lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda Lebih hemat Lebih murah dan lebih sehat Hmm, Udi dan Siti jadi berpikir keras Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi Walaupun masih anak-anak Mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi Jadi mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga Berdasarkan teks di atas analisis pertanyaan berikut Satu, mengapa kita perlu menghemat energi? Kita perlu menghemat energi Karena energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas Jika tidak digunakan dengan bijak Maka energi tersebut akan habis Dua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Mematikan TV jika tidak ditonton Menggunakan kendaraan seperlunya dan menghemat penggunaan listrik Tiga, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi Tidak mematikan lampu di siang hari Menggunakan motor secara berlebihan dan mencuci pakaian dengan air yang banyak Empat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Kita harus membiasakan hemat energi sejak dini Dengan begitu, kita berarti menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? Satu, gunakan air secukupnya Dua, matikan pompa air jika tidak digunakan Tiga, matikan peralatan listrik jika tidak digunakan Empat, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi Lima, gunakan kendaraan secara bersama-sama Enam, kurangi penggunaan kendaraan Sekarang, amatilah lingkunganmu Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi Kamu dapat melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu Tuliskan fakta-fakta yang kamu temukan pada tabel berikut Hal-hal yang dilakukan masyarakat Satu, mematikan lampu saat siang hari Dua, menyalakan kipas angin setanjang waktu Tiga, membiarkan keran air tetap terbuka sehingga air terus keluar Empat, menggunakan motor untuk pergi ke sekolah Lima, menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah Nah, dari fakta yang kamu temukan Kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik Hal yang sudah baik Satu, mematikan lampu saat siang hari Dua, menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah Hal yang belum baik Satu, menyalakan kipas angin setanjang waktu Dua, membiarkan keran air tetap terbuka sehingga air terus keluar Tiga, menggunakan motor untuk pergi ke sekolah Satu, apa yang bisa kamu simpulkan Apakah warga di sekitarmu sudah hemat energi? Jelaskan Warga di sekitarku masih banyak yang belum menghemat energi Dua, apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Energi akan cepat habis dan merugikan orang lain Tiga, tulislah saranmu Saran saya sebaiknya kita harus menghemat energi Karena energi yang ada jumlahnya terbatas Menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat Dengan menghemat energi kita ikut menjaga lingkungan Lani sedang berpikir bagaimana cara menghemat energi Setiap hari dia pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya naik sepeda motor Ayah Lani pernah berkata bahwa setiap hari untuk mengantar jemput Memerlukan 1 per 4 liter bensin Lani mencoba menghitung selama 6 hari berapa liter bensin yang dibutuhkan? Bantu Lani ya 1 per 4 kali 6 sama dengan 6 per 4 Sama dengan 3 per 2 Sama dengan 1,5 liter Jadi bensin yang dibutuhkan adalah sebanyak 1,5 liter Karena jarak rumah yang tidak terlalu jauh Lani memutuskan untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda Lani sudah berkhidmat energi Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu punya cara untuk berhemat energi? Tahukah kamu ketika pembilang pecahan nilainya lebih besar dari penyebutnya Maka pecahan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pecahan campuran Ketika pembilang dan penyebutnya mempunyai nilai yang sama Maka pecahan tersebut sama dengan 1 7 per 4 7 lebih dari 4 Jadi 7 per 4 lebih dari 1 4 per 4 sama dengan 1 4 sama dengan 4 Jadi 4 per 4 sama dengan 1 Amatilah pecahan-pecahan berikut Ada pecahan 3 per 4, 4 per 4, dan 5 per 4 Perhatikan pembilang dan penyebut pecahan Mana yang lebih besar? Pembilang atau penyebut Pecahan 3 per 4 yang lebih besar adalah penyebut 4 per 4 Perhatikan pembilang dan penyebut Untuk pecahan 5 per 4, daerah yang diarsir berarti 4 per 4 dan 1 per 4 Tidak Karena pecahan tersebut hanya dapat diubah menjadi bilangan bulat Yaitu 1 Kemudian untuk pecahan 5 per 4 Bisa Ini bisa diubah menjadi 1 1 per 4 Cobalah kamu ubah pecahan campuran 1 3 per 4 menjadi pecahan biasa 1 3 per 4 diubah menjadi pecahan biasa Caranya adalah 4 kali 1 ditambah 3 per 4 sama dengan 7 per 4 Karena 4 kali 1 ditambah 3 sama dengan 7 A Cobalah gambar pecahan biasa yang menunjukkan pecahan campuran Nah misalkan saja pecahannya adalah 6 per 4 6 per 4 sama dengan 4 per 4 ditambah 2 per 4 Ingat ketika pembilang dan penyebutnya mempunyai nilai yang sama Maka pecahan tersebut sama dengan 1 Jadi 4 per 4 sama dengan 1 Ditambah 2 per 4 Sama dengan 1 2 per 4 Maka yang diarsir adalah 4 per 4 dan 2 per 4 4 bagian yang pertama kita arsir semua Kemudian 2 dari 4 bagian Kita arsir jadi 2 saja ya B Cobalah kamu bagi antara pembilang dan penyebutnya Pembagian pembilang dengan penyebut Menghasilkan 1 Tulis sisa pembagiannya Sisa pembagiannya adalah 2 Apa yang dapat kamu simpulkan untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran Jika penyebut lebih kecil dari pembilang Ya, ketika kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa Kita bisa membagi pembilang dengan penyebutnya Misalkan pecahan 9 per 4 9 dibagi 4 Hasilnya adalah 2 2 kali 4 sama dengan 8 9 dikurangi 8 sama dengan 1 Jadi pembagian pembilang dengan penyebut menghasilkan 2 Tulis sisa pembagian ke dalam bentuk pecahan Caranya 9 dibagi 4 hasilnya adalah 2 2 dikali 4 sama dengan 8 9 dikurangi 8 sama dengan 1 1 dibagi 4 hasilnya adalah 1 per 4 1 per 4 dikali 4 sama dengan 1 1 dikurangi 1 sama dengan 0 Jadi sisa pembagiannya adalah 1 1 dibagi 4 Kamu bisa tulis 1 per 4 Hasil pembagiannya adalah 2 Jadi 9 per 4 sama dengan 2 1 per 4 Ubahlah pecahan berikut ke dalam pecahan campuran 1 5 per 3 5 dibagi 3 sama dengan 1 1 dikali 3 sama dengan 3 5 dikurangi 3 sama dengan 2 2 dibagi 3 sama dengan 2 2 per 3 2 per 3 dikali 3 sama dengan 2 2 dikurangi 2 sama dengan 0 Jadi hasilnya adalah 1 Jadi hasilnya adalah 1 1 2 per 3 2 7 per 4 7 dibagi 4 sama dengan 1 1 dikali 4 sama dengan 4 7 dikurangi 4 sama dengan 3 3 dibagi 4 sama dengan 3 3 per 4 3 per 4 dikali 4 sama dengan 3 3 dikurangi 3 sama dengan 0 Jadi hasilnya adalah 1 Jadi hasilnya adalah 1 3 per 4 Paham ya? Sekarang nomor 3 12 per 5 12 dibagi 5 sama dengan 2 2 kali 5 sama dengan 10 12 dikurangi 10 sama dengan 2 2 dibagi 5 sama dengan 2 per 5 2 per 5 dikali 5 sama dengan 2 2 dikurangi 2 sama dengan 0 Jadi hasilnya adalah 2 2 per 5 Ini adalah pecahan campurannya Kemudian yang keempat 37 dibagi 3 3 dibagi 3 sama dengan 1 1 dikali 3 sama dengan 3 3 dikurangi 3 sama dengan 0 Angka 7 turun ke bawah 7 dibagi 3 sama dengan 2 2 dikali 3 sama dengan 6 7 dikurangi 6 sama dengan 1 1 dibagi 3 sama dengan 1 per 3 1 per 3 dikali 3 sama dengan 1 1 dikurangi 1 sama dengan 0 Jadi pecahan campurannya adalah 12 1 per 3 Sekarang bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Diskusikan kembali dengan kelompokmu Cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa yaitu dengan mengalihkan penyebut dengan angka utuh di depan pecahan Kemudian menambahkan hasilnya dengan pembilang Tubahlah pecahan 1 3 per 4 ke pecahan biasa 1 3 per 4 sama dengan 4 kali 1 ditambah 3 per 4 Sama dengan 7 per 4 Karena 4 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 7 Coba arsirlah yang menunjukkan 1 1 per 4 1 1 per 4 sama dengan 5 per 4 5 per 4 sama dengan 4 per 4 ditambah 1 per 4 Berarti yang diarsir 4 per 4 atau semua Dan 1 dari 4 bagian Hasilnya adalah seperti ini Apa kesimpulanmu? Untuk mengubah pecahan campuran dalam bentuk gambar Kita harus memperhatikan berapa jumlah pembilang dan penyebutnya Lalu menentukan arsiran yang tepat dengan kotak yang tersedia Cobalah ubah bilangan bulat ke bentuk pecahan Tulislah bilangan bulat ke dalam bentuk pecahan 1 1 per 4 1 bisa diubah menjadi 4 per 4 Kemudian jumlahkan pecahan 4 per 4 ditambah 1 per 4 Apa kesimpulanmu? Mengubah bilangan bulat ke bentuk pecahan Bisa dengan cara menyemakan penyebut terlebih dahulu Cobalah kalikan penyebut pecahan dengan bilangan bulat Lalu jumlahkan dengan pembilangnya 1 1 per 4 Sama dengan 4 kali 1 ditambah 1 Per 4 Sama dengan 5 per 4 Apa kesimpulanmu? Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa Bisa dilakukan dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat Lalu menjumlahkan pembilangnya Nah setelah eksplorasi yang kamu lakukan Simpulkan 1 Apa hubungan antara pecahan biasa dan pecahan campuran? Pecahan campuran merupakan pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya 2. Bagaimana mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran? Caranya dengan pembagian pembilang dibagi penyebut 3. Bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Caranya dengan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut Lalu dijumlahkan dengan pembilang pecahan 4. Cara mana yang menurutmu paling mudah untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Membagi pembilang dengan penyebutnya 5. Cara mana yang menurutmu paling mudah untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Mengalihkan penyebut pecahan dengan bilangan bulat Lalu jumlahkan dengan pembilangnya Berbagai hal sederhana yang dilakukan Lani untuk menghemat energi juga bisa kita contoh Coba kamu bayangkan kalau sebagian besar orang di lingkunganmu pergi ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki Seberapa besar energi yang bisa dihemat? Ayo coba lakukan seperti Lani ya Nah sekarang, nyanyikan kembali lagu Syair Aku Anak Indonesia sesuai dengan pinggir rendah nadeh Nyanyikan secara berkelompok dengan temanmu Anak Indonesia sesuai dengan pinggir rendah nadeh Satu-satu bang, satu-satu bang, satu-satu bahasaku Indonesia Indonesia Aku bang, kau menjadi anak Indonesia Anak Indonesia Anak Indonesia Anak yang merdeka Satu-satu bang, satu-satu bang, satu-satu bahasaku Indonesia Indonesia Aku bang, kau menjadi anak Indonesia Aku bang, kau menjadi anak Indonesia Aku bang, kau menjadi anak Indonesia Udah Menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia Ciptaan Ate Mamut bersama-sama Bagaimana kalian bisa melakukannya? Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Buk nha Buk nha Terima kasih.